Ke topik berikutnya, pemirsa Hari Raya Umat Hindu yang cukup berdekatan antara Nyepi dan Pagarwesi menjadi berkah tersendiri bagi saudagar kerbau di Bulaleng. Pemilik usaha pemotongan kerbau asal Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Bulaleng selalu disibukan dengan memotong kerbau pesanan warga. Inilah kesibukan ketut Jeropus Pita Santri, pemilik usaha pemotongan kerbau yang ada di Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Bulaleng. Jeropus Pita mengaku sepekan sebelum Hari Raya membuatnya harus bekerja ekstra untuk menyembelih mamalia bertubuh besar ini, guna memenuhi pesanan untuk dijual kembali. Selain itu, ia juga menyembelih kerbau untuk keperluannya sendiri, seperti Banten, dan dibagikan pada keluarga, kerabat, serta tetangga dan warga yang kurang mampu. Sementara itu menjelang Hari Raya, permintaan daging kerbau cukup tinggi, meskipun harganya jauh lebih mahal dari daging sapi. Jika daging sapi per kilogramnya dijual dengan harga sekitar 100 ribu rupiah, maka daging kerbau dijual hampir dua kali lipatnya, yaitu 180 ribu rupiah per kilogram. Bagi umat Hindu di Bulaleng, momentum Pagrawesi juga dirayakan secara istimewa untuk menghormati para leluhur. Dari Bulaleng, Zenudin Yassin, Ainews, melaporkan.